Jadi mas Ian dan teman-teman, ini bukan pengalaman, merupakan pengalaman yang berharga. Ini next time, sebelum ada kerjasama harus... Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kacang. Ya boy! Jadi ini komentar. Saya cuma mau kasih tau bahwa dari pengalaman, dari apapun yang terjadi ini, kita coba merangkum bahwa ini adalah sebuah nasib sial saat kita saat itu apes. Apes ini kan bisa dialami oleh siapapun, gimana pun, dalam kondisi apapun, yang kita tidak bisa menolak. Tapi bentuk penyekapannya tuh seperti apa? Jadi ini ruangan kayak gini. Sebentar, sebentar, sebentar. Sebelum ke bentuk penyekapan. Jadi kalian bertiga, berempat waktu itu masih sama Indra ya? No, bertiga. Indra kayak bertiga? Berarti kalian merasa apes pada saat itu? Apes lah. Lah kenapa kalian main musik? Harus akan kalian manjat pohon. Eps, itu eps. Eps! Langit lah! Planet of the apes. Bukan, planet of the apes. Apes! Sian banget itu ke planet. Kalau disana apes. Ada rencana ngunyang-gunyang granat kan? Terus pemberitaan ini kan viral banget, dikutip sama beberapa media yang mungkin juga dikutip sama negara sebelah. Negara sebelah duluan. Ada feedback lagi nggak? Jadi kalau gini, kita tuh berterima kasih atas support dan dukungan semua teman-teman, rasa empati yang diberikan kepada raja, kita thank you banget. Tapi bukan berarti kita disini memprovokasi, tidak sama sekali. Ini tujuannya hanya untuk sama-sama bantu monitoring, bantu awasin, jangan sampai ada intervensi. Tapi ngomong-ngomong di skapnya dimana sih, Yan? Di backstage, di ruang tunggu. Jadi kita habis konser, gini nih. Nggak, orang-orang kalian bagaimana? Nah, kru kita, makanya ini dikondisikan banget, Wen. Dikondisikannya kenapa? Kru kita kan lagi beberes nih. Jadi habis konser, persis habis konser, memang relatif itu kadang kita langsung balik ke hotel. Atau mau santai dulu lah, kongkong-kongkong ngerokok lu atau apa lah. Nah, ini tiba-tiba gue turun dari panggung itu, gue langsung dirangkul oleh si middleman. Middleman ngomong, bro boleh ya kita sebentar ke belakang istirahat, karena nanti akan ada perwakilan dari Kedutaan dan Kementerian Malaysia untuk foto sama kalian. Siapa sih yang menolak? Saat itu, yaudah kita oke lah, yaudah oke. Kita ke belakang tuh, ke belakang panggung. Selang 30 menit berjalan waktu itu, kita menerima orang silih berganti, datang foto session, ambil video testimoni, dan lain-lain. Kita ladainin, tiba-tiba setengah jam kemudian, ya itu tiba-tiba mereka masuk, ngonci itu pintu. Wah, itu yang kita bilang di sekat itu pintu dikunci. Kalau memang nggak ada apa, pintu dibiarkan aja terbuka. Iya, iya. Terus kenapa kita bilang dikondisikan, di ruang di sebelah sana, di lorong di sebelah sana, kalau lebih 50 meter jarak, itu ditutup. Di kunci juga dijaga oleh beberapa orang. Oh udah ring satu ring doang. Iya, itu. Padahal di luar banyak yang masih pengen foto, tapi dikondisikan dia. Tutup. Belum, 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 belum. Bapak boleh emosi, nggak apa-apa, emosi nggak apa-apa. Sebenernya saya denger aja di sini tadi sebelah sini. Nggak, halu aja lu. Eh, molding nggak? Jangan, jangan. Nggak boleh, nggak boleh. Oh ini apa ini? Nggak boleh itu, nggak boleh. Itu jurusan Kalidaras, mas. M13, itu. M13. M13. Oh iya. M26, kamu Melayu MM. M26. 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 Halo K20, kalender pondokopi. Topol banget sur. Bang, pakai senarik ya? Ini maaf nih saya nggak bisa kemana-mana ini. Kenapa? Lanjut. Pertama, ini bener-bener ya? Iya, makasih ya, makasih. Aduh, makasih, ya. Makasih.